Hai seyokikai seyokikai Raffi lagi lama sama Chris Wah mantan macam mantan nih guys tebak guys Raffi eh masih lama sih November-November-November dia bilang sebabnya diminta Januari cuman kita kan pembukuan kalau di Taraas jadi Raffi pengen udahan sama Gemar suruhnya yaudah November deh tapi tebak dia mau kemana ada yang bisa menebak betul dia menjadi editor for partai guys gila prestasinya lu biasa ya Bang iya gua bilang sana tolong kali kalau ada acara-acara partai saya diajak gitu jangan cuman ini aja tebak apa-apa gitu Niko 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 hahaha 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 aduh lebih asen ini hahaha gak percaya lah kenapa kalau dulu percaya kalau tunggu ya kabar baiknya gitu kan kalau denteng terkadang ding 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 tak ada undung gitu berarti siap-siap Hai tabutnya dibuka loongan editor juga ya salah pertama tidak berniat menjadi editor partai syarat kedua gak nginap gak nginap gara-gara nya guys olivanto pernah nginap pas bangun di pluk avi kapok mec Gua juga sih kalo jadi lo livan Harus sewek, setuju gua, setuju Enggak gua, gua kotir sama satu Di kantor kita nih ada yang udah beristri Tapi kayak sarapan Viagra aja tiap hari gitu Itu sih gua Hai bang, calon auditor partai Tau nih bang Tara, ada-ada aja ya Emang gua mau resign sebenernya Untuk penjelasan resign-nya gimana Entar aja ya, udah Gua mau resign Kemungkinan November Sebenernya tadi mau Januari Cuman karena tutup buku Di kantor itu penutupan buku itu di Desember biasanya Ya mentok-mentok Desember sih palingan Kalo nggak gitu Tapi kayaknya November Nah untuk backup plan-nya sendiri Gua udah ada kerjaan lain sebenernya Jadi kalo misalkan nanti abis kelar dari Tara Arts Gua udah siap untuk kerja di tempat lain juga Udah ada cadangan lah Intinya begitu Dimana bang? Nanti aja Ntar gua mau bikin video vlog Hari terakhir kerja di Tara Arts paling sih Gitu Tidak ada drama apa-apa juga kok Aman-aman banget Muldus intinya Halo bang, halo Kami kecewa Bang Raffi Nanti gua sedih Kenapa? Orang gua tetep disini-sini juga Gua di Tara Arts masih ngisi acara doang Jadi gua kemarin bilang ke Tara Arts Gua kan butuh ada platform Dimana gua bisa nge-sharing-sharing tutorial editing Gua bilang ke Bang Tara gitu Jadi gua bakal ngebuat tutorial-tutorial di Tara Arts Network Nggak usah dibayar, nggak apa-apa Gua bilang Gua cuma pengen sharing doang Sesimpel itu Bentar nih ada chat dari siapa Oke, itu calon bos baru nge-chat Bos baru, bos lama sebenernya sih Tapi ya kisih-kisihnya gitu lah Bos baru tapi bos lama Oh, po, coba Eh, gua sambil baca ya, sorry Belajar komen nih ternyata Halo Raffi, mau riset dari Tara Arts By the way, udah belajar dari Bang Tara Nggak soal video dan konten Belajar dari Bang Tara jelas banyak banget sih Gua nggak mungkin improve sebanyak ini Tanpa Tara Arts Bukan sebagai editor doang Tapi juga sebagai human Manusia ya Terutama si Gemma juga ngajarin banyak tentang humanisme Kemanusiaan Jadi mata gua lebih terbuka Dan lebih dewasa Untuk menghadapi orang-orang di luar sana Terutama orang-orang brengsek di luar sana Gitu Udah komen udah kelar Jadi ya intinya gua resign karena diajak balik Tapi sebenernya itu adalah alasan kedua Alasan pertamanya itu Karena nyokap gua kan Gua beberapa Eh, tahun lalu atau tahun ini ya gua lupa Kan gua pernah ngepostori kan lagi di rumah sakit Gitu soalnya nyokap gua tuh kena tiroid Jadi nyokap gua tuh kadang-kadang suka pikir saat sendiri lah Suka ini kecapean Terus gua mikir gitu Gua berbulan-bulan mikir gitu Kosong gitu pikiran gua Kayak Kerjaan apa dimana gua bisa sambil jagain nyokap Gitu Ya harus yang WFH Ya gua kerja WFH jadinya Kalo misalkan di Tara Arts kan gua harus pulang pergi kantor Indies gitu Tapi lengkap ceritanya gimana Bentar aja gua bikin vlog dah Hari terakhir di Tara Arts Walaupun kagak ada AdSense Ini brengsek nih AdSense Gimana film war sama apa luar Bagaimana film war sama Dan Bagaimana film war sama Bagaimana film war sama